Jawaban, Alhamdulillah, kalau suaminya menceraikan istrinya tiga kali, maka tidak dihalalkan baginya sampai menikah dengan suami lainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 230 Suami kedua harus berhubungan, bersetubuh dengannya. Kalau tidak ada jima' di antara keduanya, maka hal itu tidak halal untuk suami pertama. Pendapat seperti ini telah disepakati para ulama. Dalil hal tersebut berdasarkan sunnah yang diruayatkan oleh Bukhari 2639 dan Muslim 1433 dari Aisyah radiyallahu anha. Bahwa rifa'ah telah menceraikan istrinya dengan talak tiga. Kemudian istrinya setelah itu menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Sementara beliau mengaku belum dikumpuli dan ingin bercerai dengannya agar dapat kembali ke suami yang pertama. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah anda ingin kembali ke rifa'ah? Tidak bisa. Sampai anda menikmati madunya dan dia menikmati madu anda. An-Nawawi Rahimahullah berkata, sabda Nabi SAW, tidak. Sampai anda menikmati madunya dan dia menikmati madu anda. Adalah kiasan dari berjima' bersetubuh, diperumpamakannya kenikmatannya dengan kenikmatan dan manisnya madu. Dalam hadis ini, terkandung hukum bahwa wanita yang telah dicerai tiga kali tidak dihalalkan bagi suami yang telah menceraikannya untuk kembali, sampai dia menikah dengan lelaki lain dan disetubuhinya, kemudian berpisah serta selesai masa idahnya. Sementara kalau sekedar akad dengannya, maka tidak dibolehkan menikah lagi dengan suami yang pertama. Inilah pendapat semua ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang setelah mereka. Kecuali Said bin Musayyab, mungkin hadis ini belum sampai kepada beliau. Ibnu Qudama Rahimahullah berkata, Meskipun dengan penegasan Nabi SAW dengan menjelaskan maksud dari Kitabullah Ta'ala, bahwa dia istri tidak dihalalkan untuk suami pertama, sampai dia menikmati madu suami kedua dan dia juga menikmati madu wanita tersebut, maka tidak dapat dipalingkan ke selainnya dan tidak diperkenankan seorang pun berpendapat kepada selainnya. Kalau telah terjadi kesepakatan dengan suami kedua, bahwa dia akan menikahinya agar halal untuk suami yang pertama, atau suami kedua hanya berniat saja tanpa kesepakatan dengan seorang pun, dan dia tidak ada niat untuk menikahinya dan tinggal terus bersamanya, maka ini adalah nikah tahlil. Agar dapat menghalalkan suami pertama, yang dilaknat oleh Rasulullah SAW dari perilakunya. Maka dengan pernikahan yang haram ini, wanita tersebut dihalalkan untuk suaminya yang pertama, meskipun sampai disetubuhi oleh suami yang kedua. Ibnu Kudama Rahimahullah berkata, nikah al-muhallil, pernikahan dengan tujuan agar wanita dapat menikah kembali dengan suaminya yang pertama, adalah haram dan batal. Menurut pendapat kebanyakan ulama, apakah hal tersebut disyariatkan sebelum akad, tidak disebutkan waktu akad, atau niat saja tanpa syarat, maka nikahnya itu batal juga. Kalau ada niat dari pihak perempuan saja, dan tidak ada kesepakatan hal itu dengan suami kedua, dan tidak berniat menghalalkan, maka nikahnya sah, dan hal itu juga dapat menghalalkan untuk suami pertama. Dengan catatan, suami kedua telah menyetubuhinya, kemudian dia menceraikan, atau meninggal dunia. Maka niat wanita tersebut tidak merusak hal itu. Hal itu telah dijelaskan dalam soal jawab nomor 159.041. Akan tetapi, kalau sang wanita membayar uang kepada lelaki ini, agar dia setuju dengan akad itu, menunjukkan dia telah mengetahui niat untuk menghalalkan kepada suami pertama, dan karena dia asalnya memang tidak ada keinginan untuk menikah dengan wanita itu, maka penerimaan seperti itu, seperti kambing pinjaman, bagi kedua suami istri yang telah bercerai, agar sang wanita dapat kembali kepada suami pertama. Wallahu'aklam. Saya bertanya kepada orang alim dan mengatakan, bahwa perceraian kami adalah perceraian ghoiru raj'i, tidak bisa kembali lagi. Sementara saya ingin mengembalikan istriku lagi. Dia mantan istriku, ingin menikah lagi dengan lelaki yang tidak mampu berhubungan badan, dan dia dalam kondisi sakit, hampir meninggal dunia. Dia akan meninggal dalam beberapa hari, sesuai dengan prediksi para dokter. Hal itu, biar saya dapat mengawini dia lagi. Oleh karena itu, dia mungkin membayar uang ke lelaki yang telah terbaring di atas ranjang kematian untuk menikah dengannya. Apakah hal itu menjadikan halal untuk saya nikahi lagi ketika suaminya telah meninggal dunia? Kami menunggu balasan dari Anda dengan penuh kesabaran dan penuh harapan bantuan.